selamat datang kembali di channel berniatrader di video kali ini saya akan mengalami sa untuk saham-saham dari sektor kontruksi grup karya yang pertama WG kedua Witton ketiga WSKT keempat WK kelima Adi ke enam PTPP ketujuh JSMR kedelapan keras dan terakhir ADCP langsung saja kesan pertama ada WG yang ditutup menguat 3,74 persen ke harga 194 kalau dilihat transaksi asing net bye kalau di ADN broker summary-nya ada satu broker CP distribusi tapi cukup ditampung juga oleh Ajet MG PDCC langsung saja ke technicalnya secara technical WG berhasil break dari 188 dan 190 apakah ini konfirmasi sepertinya iya ya semoga aja nggak turun-turun lagi dengan target WG itu perubahan prasih harga 200 sampai kalau dilihat ya neckline-nya 210 sampai 216 dan kemana arahnya ya ke atas targetnya 200 200 apakah bisa beli di harga sekarang kalau bapak ibu mau cut loss mepet turun dari 190 cut ya bisa aja kalau bapak ibu mau cut loss di bawah 180 dari harga sekarang itu kan hampir 7 persen 8 persen ya silahkan aja itu hitung terus rewardnya karena target WG ini semoga aja seminggu ini tiga hari kedepan sampai itu 200 karena dikit aja itu 200-194 kemungkinan besok lusa disentuh oleh WG jadi seperti itu emasnya sudah ada Golden Clash mengarah ke atas bercet di atas juga terbentuk dan volume meningkat jadi WG potensi bisa lanjut langsung saja kesempatan selanjutnya ada Witton yang ditutup menguat 5,78 persen karga 256 kalau dilihat transaksi asing net by kalau dilihat dari pokok samarnya Witton ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical Witton berhasil break dari 250-nya apakah ini konfirmasi sepertinya iya ya untuk Witton dengan target kenaikan Witton itu 285-290 area atas ini untuk target kenaikan Witton jadi Witton belum besar lanjut ke atas ya karena sudah uptrend di atas M20 M60 dan M200-nya juga sudah cross M20 ke atas jadi menarik kalaupun dia koreksi kesempatan beli ataupun beli di harga sekarang juga boleh cuman ya siapa tahu besok ada koreksi itu lebih bagus ya bisa seperti ini ya pokoknya tutup di bawah 240 bisa ya cukup dalam nih memang sudah terlalu tinggi naik ya ya kalau Bapak Ibu buy on break out 250 tadi 248 ya itu area buy buy on break out buy nekat ya buy nekat tuh ya seperti itu kalau gagal cut jadi seperti itu targetnya 290 bisa seperti ini si what ya 1 banding 2 lah untuk Witton jadi seperti itu untuk Witton langsung saja kesempatan selanjutnya ada WSKT yang ditutup menguat juga 5,5 persen ke harga 575 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari pokok semarinya WSKT ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical WSKT peluang besar besok break 580 jadi potensi jebol besok resisten ya tembus dan trend line downtrendnya nih dilewatinnya ya trend line downtrend jadi menarik nggak untuk WS kita menarik kalau yang baru beli ya silahkan aja coba aja modal nekat aja ya untuk WSKT yang penting WSKT itu bertahan di atas MA20 nya nih cukup bagus pokoknya jangan turun lagi dari MA20 nya nih 550 lah support minornya kalau Bapak Ibu mau kasih sampai 520 berarti 10 persen ya silahkan juga ya nggak ada yang salah targetnya bahkan WSKT ini ke 680 sampai 700 peluang besar kesana arah WSKT jadi menarik untuk WSKT dan minggu kemarin bisa jadi swing low-nya 540 dan pelan-pelan naik tinggal nunggu break nih besok tutup di atas 580 itu sudah cukup bagus untuk WSKT jadi seperti itu untuk WSKT langsung saja ke selanjutnya ada wika yang ditutup juga menguat 2,4 persen harga 1.065 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dan pokok semarinya wika di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical wika berhasil bertahan di atas MA200 nya sempat turun terus tarik naik turun tarik naik dan tinggal nunggu besok break 580 tuh kencang tuh ya untuk wika jadi menarik ya untuk wika wika menarik ini resisten yang tadi uji triangle nya dan ini pola descending triangle ya bisa tarik seperti ini nunggu break 580 ini resistennya ya ini berapa kali di uji kan gagal 1080 ya 1080 di uji siap-siap ini harganya sekarang 1065 hari ini dia gagal tembus ya besoklah besok peluang besar tembus tuh 1080 seperti itu untuk WSK seperti itu untuk wika langsung saja ke selanjutnya ada adi yang ditutup menguat 4,9 persen ke harga 855 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari pokok semarinya Adi didistribusi tapi tipis seimbang aja langsung saja ke technicalnya Adi akhirnya break triangle nya atau neckline 820 dan targetnya kemana 900 terdekat bahkan bisa ke 950 itu konfirmasi untuk melanjutkan strong uptrendnya ya resisten semenjak Desember 2021 yang gagal terus dilewati tembus percaya aja nanti ya cuman perlu waktu udah bagus untuk Adi udah pergerakannya udah uptrend dia berhasil break dari resisten 820 nya dengan volume meningkat signifikan kalaupun koreksi koreksi kecil aja habis itu naik lagi ya untuk Adi jadi seperti itu untuk Adi arah trend ke atas uptrend langsung saja ke selanjutnya ada PTPP yang ditutup di harga 1050 menguat 4,47 persen kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari pokok semarinya PTPP ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical untuk PTPP juga bagus ya yang ini waktu itu saya bilang kalau nekat nekat aja yang penting jebol 1980 cut ini target cek mana PTPP 1100 ya dan terlihat kan dia mempertahankan yang waktu itu perkiraan saya kalau sampai jebol turun naik lagi dan konsol ternyata dia ditarik naik langsung dan bergerak tetap di atas ya di kita hapus aja gambarannya kita gambar ulang untuk PTPP netline nya di 1000 hidangan target untuk PTPP 1100 nah kalau dilewati ini menariklah untuk PTPP ya jadi seperti itu untuk PTPP ini follow the trend aja untuk PTPP yang sudah punya dari harga 1980 arahnya itu 1100 semoga menunggu ini tercapai tiga hari kedepan seperti itu untuk PTPP langsung saja ke selanjutnya ada JSMR yang ditutup menguat tipis 1,17 persen ke harga 3430 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dan poker semarinnya JSMR ada sedikit distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical ini sepertinya sinyal untuk pembalikan arah ya open gap down terus tarik naik dan tutup di atas tinggal lalu nunggu ini dia break 3500 ya 3500 titik aman pertama lewat itu mematakan trend-down trend dan arahnya ke atas ema sedainya juga sudah mengarah ke atas dan ada indikasi aiden buisd pergen ya harga sahamnya turun ema sedainya naik indikatornya jadi tinggal nunggu break 3500 sinyal pertama untuk lanjut naik ya targetnya bahkan 3600 dan ema 200 nya bisa nggak beli JSMR ya masih bisa JSMR nih yang penting stop loss aja di bawah nggak usah jauh-jauh ini aja pokoknya dia jebol 3400 tuh cut aja dulu ya kalau sekali lagi dia jebol tuh ya toleransinya 3360 lah atau 3340 targetnya harga sekarang ya 3600 5% reward bisa seperti ini ya untuk JSMR seperti itu langsung saja kesam selanjutnya ada keras yang ditutup di harga 448 menguat 4,4 persen kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell kalau dilihat dari pokoknya semarinya keras didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical untuk keras kondisi seperti ini dia kembali ke atas 440 kan seperti waktu itu saya bilang paling mentok tuh 400 dan sepertinya akan bertahan di 420 dan dia naik targetnya kemana untuk keras ya target keras perubahan peraksi harga 500 peluang besar kesana karena volume makin meningkat ya ini meningkat volume memang ada doji nggak masalah lah dojinya nih yang penting keras itu jangan turun dari 400 itu kalau dia gagal bertahan di 440 turun ke bawah ya nggak masalah konsolidasi tapi ini trennya sepertinya akan ke atas untuk keras ya volume juga bagus jadi seperti itu untuk keras langsung saja kesam selanjutnya ada DCP yang ditutup menguat 12,82 persen karga 88 kalau dilihat dari asing ada net buy tapi tipis kalau dilihat di broker samarnya ada ada akumulasi di ADCP CXL dan IN langsung saja ke technicalnya secara technical ADCP berhasil break dari 80 dan sempat menyenduh 92 dan kemudian koreksi ya ini cukup bagus ya kalaupun dia ada koreksi ya aman koreksi koreksi wajar tetap arahnya ke atas jadi kalau ada yang beli 76 75 itu udah bisa follow the trend sekarang udah profit lumayan 15 persen ya saya juga ada beli itu minggu lalu di 75 74 75 76 dan ya udah lama nunggunya akhirnya dia break juga ya seperti itu kan waktu itu saya bilang ya kata aja kalau dia jebol 74 dan lihat dia bertahan terus membentuk higher low higher high dan hari ini break juga resistant 80 jadi seperti itu untuk ADCP cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bernetrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama bernetrader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram bernetrader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan